Pendekar Kidal Jilid 26 Di bawah penerangan lampu yang redup, berhadapan dengan tiga nona secantik bidadari, dengan tutur kata lemah lembut lagi, perasaan laki mana yang takkan melayang ke awang. Selesai sarapan, pelayan mengangkuti peralatan serta menyuguhkan sepoci teh wangi. Lambat laun seng waktu mendekati kentongan kimpat. Bulan Sabit yang sudah doyong ke barat masih bercokol di Cakrawala, bintang kelat-kelip menghiasi angkasa, cuaca remang. Tiada sinar pelita di atas kapal besar ini, semua penghuni sudah terbuai dalam impian hanya di tempat yang gelap dekat daratan sana. Kelihatan bayangan beberapa orang, mereka berpencar mondar-mandir sambil berdiri celingukan. Itulah para haol hoat suci yang bertugas Rwanda. Mendadak sesosok bayangan langsing sem A.M.P.A.I muncul dari tangga kayu tingkat terbawah, langkahnya pelan ringan dan hati manjat ke atas dek di tingkat kedua. Dilihat bentuk tubuh dan dandanannya, jelas dia adalah salah seorang darah kembang. Langkahnya enteng tidak mengeluarkan suara, pelan dia beranjak ke haluan kapal menyusuri pagar, kepalanya mendunga kami mandang bulan sabit yang hampir tenggelam di ufuk barat, pandangannya sayu seperti orang mi lamun. Dia bukan lain adalah unhoan kun yang menyamor bikui malam ini bikui palsu ini menyaru jadi cucu pula menjalankan rolnya sesuai rencana lingkungi. Berdiri sejenak di haluan, dia menunggu dengan sabar, serta mi lihat tiada reaksi apa di sekitarnya, pelan dia putar tubuh beralih ke dek sebelah kanan. Angin malah M. meniup sepui sehingga dia tampaknya suci dan anggun, setiap langkahnya beralih lamban dan ringan tapi gayanya sedemikian indah G. mulai. Kalau langkah kakinya lamban dan tenang mantap sebaliknya jantung tiga orang yang mengintip dari tingkat ketiga justru berdebar tegang. Soeok sembunyi di haluan depan, giok, lan menempatkan dirinya di buritan yang gelap. Tugas mereka adalah mencegat musuh begitu melihat bikui, cucu, mim beri tanda. Tapi kekuatan yang utama berada di tangan lingkungi, dia harus mendadak muncul, secara sigap dan tangkas harus berhasil membekuk lawan sebelum sempat turun tangan atau melarikan diri. Maka dia sembunyi di tempat yang paling dekat bagian kanan deretan kamar, badannya mepet dinding tanpa bergerak. Lamban langkah bikui, secara dia MIA pun sudah kerahkan hawa murninya, seperti panah yang siap terpasang di busurnya tinggal melepaskannya. Bayangan cucu yang anggun ini dari haluan sudah tiba di buritan melalui dekanan, lalu dari buritan putar balik pula ke haluan, langkahnya tetap pelan dan penuh perhitungan dia memang tidak tahu bahwa saat itu seseorang sedang memperhatikan dirinya, tapi dia yakin bahwa gerak-gerik dirinya tentu sudah diincar orang dari tempat sembunyinya. Karena dia MIA lakukannya sesuai janji tempat dan tempat pada waktunya, dia MIA lakukan isyarat pula yang sudah ditentukan sebelumnya. Kini dia sudah putar balik, menuju ke buritan lagi, supaya orang yang MIA memperhatikan dirinya di tempat gelap itu MIA lihat lebih jelas, maka setiap langkah kakinya itu bergerak amat pelan sekali. Ada kalanya dia menunduk kepala seperti memikirkan sesuatu, lalu MIA mengadah MIA mandang ke tempat jauh seperti MIA ngenang masa sila M, sementara jari jemarinya mengecekka sapu tangan sutra di tangannya. Bagi orang yang tidak tahu duduk persoalannya tentu mengira Nona ini sedang menunggu Seng kekasih di tengah Mala M buta dan hendak mengadakan pertemuan rahasia, karena tidak sabar menunggu maka dia mondar mandir menghabiskan waktu. Dia M kungi manggut, batinnya, walau hanya sandiwara, tapi dia dapat main dengan baik sekali, seperti kejadian sesungguhnya. Kini sudah putaran yang ketiga. Dari haluan dia melangkah ke buritan pula, lalu kembali lagi ke haluan, kalau orang itu akan muncul maka dia akan keluar di tengah perjalanan antara buritan ke haluan ini. Nah, tibalah saatnya, demikian batin kungi, dia sudah menarik napas panjang, matanya menatap tajam ke arah Bikwi, ia pun pasang kupingnya yang tajam sambil milir ik sekitarnya, ke segala sudut kemungkinan dari mana orang itu akan muncul. Inilah detik yang menegangkan, karena hal ini amat penting, maka dia merasa perlu tahu dari arah mana orang itu akan muncul. Karena dari mana dia keluar mungkin pula dari arah itu juga dia akan mundur dan kungi harus bersiaga mencegat jalan mundurnya, kalau tidak jangan harap akan bisa menawannya hidup. Tatapan kungi ikut bergerak mengikuti langkah cucu, dari buritan sampai ke haluan kapal titik. Kini dia sudah selesai menjalankan isyarat yang telah dijanjikan sebelumnya, pulang pergi tiga kali, lalu berdiri tegak di haluan kapal. Orang yang ditunggu dan harus keluar itu tetap tidak kunyung tiba. Sudah tentu cucu tidak akan bergerak lagi, terpaksa dia tetap berdiri tenang di haluan, menyongsong himbusan angin malaem, bersikap pura seperti orang kelelahan dan sedang istirahat. Sebetulnya pikirannya timbul tenggelam, gelisah dan masgul pula. Kenapa dia belum muncul juga? Sudah tentu yang gelisah bukan hanya dia seorang. Seolah lebih risau lagi, tangannya sejak tadi sudah menggenggam gagang pedang, alisnya bertaut dan sudah habis kesabarannya menunggu. Giyoklan biasanya sabar dan tenang, kini ia pun ikut gelisah pikirnya, orang itu tak mau muncul, bisa jadi dia sudah tahu akan rencana kita hendak menyergap dia, tapi rasanya tidak mungkin. Walau gelisah kungi tak pernah lina, matanya tetap memperhatikan cucu yang berdiri di sana, dia masih berharap sesuatu perubahan akan terjadi, dia menunggu penuh kesabaran tak ubahnya seperti seseorang yang memancing ikan, sedikit bergeming, ikan yang akan terpancing bisa terkejut dan lari. Cucu masih berdiri di haluan tingkat 2. Tiga orang yang sembunyi di tingkat ketiga juga tetap berjaga penuh waspada. Detik demi detik telah berlalu, orang seharusnya muncul tetap tidak kunjung datang. Lama lingkungi jadi kesal. Mungkinkah orang itu tidak akan muncul? Kenapa dia tidak keluar dalam soal ini tentu ada sebab-musababnya. Mengingat sebab-musabab ini, seketika dia teringat adanya beberapa gejala yang mungkin menjadikan orang itu merasa curiga dan bertindak hati. Umpamanya, apakah betul isyarat yang dituturkan Ciguat Ngo? Tapi setelah dia berpesan kepada cucu untuk melaksanakan tugasnya sesuai apa yang dia jelaskan, lalu bunuh diri, jelas bahwa isyarat yang dia tuturkan takkan salah. Kalau isyarat ini tidak salah, kenapa orang itu tidak muncul? Mungkinkah dia curiga dan tahu akan rencananya? Tapi ini pun tidak mungkin. Mendadak ia teringat kepada Ciguat Ngo suruh cucu mundar-mandar tiga kali di atas kapal, memangnya isyarat untuk menyampaikan sesuatu berita. Mungkinkah rahasia cucu tiruan ini sudah diketahui oleh Ciguat Ngo? Karena yang ditunggu tetap tak kunjung tiba, sudah tentu cucu alias Sun Hoan Kun masih tetap ia berdiri di tempatnya, kini dia sudah berdiri setanakan nasi lamanya, tapi orang itu tetap tidak kunjung datang. Kun Gi menjadi sadar bahwa langkah pionnya kali ini jelas gagal total, kalah oleh Ciguat Ngo yang telah mati dan sukses menunaikan tugas. Maka dia tidak perlu ragu lagi, dengan ilmu suara dia berkata kepada cucu, Nona tak usah menunggunya lagi, dia tidak akan datang, kembalilah ganti pakaian dan segera naik kemari. Mendengar seruan Kun Gi, sekilas cucu melengek dengan kepala tunduk pelan dia beranjak turun lewat tangga terus ke bawah. Habis bicara Kun Gi lalu memberi tanda gerakan tangan ke arah Giyoklan dan Soiok terus mendahului masuk ke dalam. Soiok menyongsong kedatangannya sambil bertanya, bagaimana Ling Heng? Marilah kita bicara di dalam saja, ajak Kun Gi. Apakah rahasia kita sudah bocor tanya Soiok? Kun Gi menggeleng, katanya, mungkin kita tertipu malah. Tertipu seru Soiok. Ditipu siapa oleh Ciguat Ngo, kata Kun Gi. Melihat Mirka bertiga masuk, Pek Hoa Pangcu lantas bertanya, jadi apa yang dibicarakan Ciguat Ngo itu bohong belaka? Paling tidak separoh yang dikatakannya hanya bualan belaka, sahut Kun Gi. Pek Hoa Pangcu melenggong, tanyanya, bualan apa maksudnya? Kita diperalat olehnya untuk memberi kabar kepada temannya. Pek Hoa Pangcu mi lenggong, tanyanya, maksud Cong Sucia bahwa Ciguat Ngo sudah tahu tipu daya yang kita atur? Mungkin demikian, kata Kun Gi. Pengah bicara tampak Bikwi berjalan masuk tanyanya, kenapa Cong Sucia mi manggilku kembali? Umpama nona menunggunya lagi satu jam, dia tetap takkan keluar, ucap Kun Gi. Cong Sucia kira apa yang dikatakan Ciguat Ngo hanya bualan belaka. Tanpa menjawab Kun Gi mendekati meja, dijemputnya secangkir air teh terus di tenggaknya, lalu berkata, silakan duduk nona, ceritakan pula sejelasnya pembicaraanmu tadi dengan Ciguat Ngo. Bikwi mi lenggong, katanya, maksud Cong Sucia penyamaranku telah diketahui oleh Ciguat Ngo. Coba nona bayangkan kembali secara cermat, sejak kau masuk ke sana sampai pembicaraan kalian yang terakhir. Bikwi duduk di sebuah kursi, katanya, hamba menggantikan Siun Kin mengantar makan malah empadanya, setelah Siun Kin pergi, hamba lantas menutup pintu, lampu ku gantung di dinding, setelah menurunkan rantang makananku hampir i dia, ku panggil dia dan tanya, Cici, kau tidak apa bukan? Semula Ciguat Ngo rebah tak bergerak mendengar suara ku tiba ia membuka mata, suaranya lirih tercengang, kau kah hamba manggut sambil tanya, kau tidak apa dengan susah payah diam rangkaka berduduk, sambil menarik tanganku, katanya dengan menunduk, Syao Moai, syukurlah kau telah datang. Mendadak Kun Gi angkat tangan, tunggu sebentar nona, dia menarik tanganmu yang mana? Tangan kiri. Waktu dia berduduk, apakah selalu tunduk kepala Bikwi mengiakan sambil mengangguk? Kun Gi menoleh ke arah Giyok Lan, katanya, minta tolong Chong Kuan, suruhlah orang mim bawa cucu ke Mori. Giyok Lan mengiakan terus mengundurkan diri, tak lama kemudian ia mim bawa bakni dan SWI yang mimapah cucu masuk. Bikwi tidak tahu dalam hal apa dirinya berbuat salah dan sudah diduga oleh Ling Kun Gi, maka dengan melongo ia pandang cucu yang digusur masuk. Kun Gi menghampiri dan pegang tangan kiri orang, betul juga ditemukan sebuah tahil alat kecil di ujung bawah telapak tangan kiri cucu, meski kecil tahil alat itu, hanya sebesar lubang jarum, tapi warnanya hitam legam, kalau tidak diteliti mimang sukar menemukannya. Maka dia mendengu sekali, katanya, He Lyong HWMI mengcermat bekerja, sampai orang utusan mereka juga sudah diberi tanda khusus di badannya, umpama orang luar bisa menyamarnya juga sukar mi ngelabui orang Mirka sendiri. Jadi tanda ini sudah Mirka tato sebelum diutus keluar tanya so yok. Kun Gi manggut, tangannya sudah ditato, tak heran Ciguat Ngo menarik tanganku serta Mi meriksa dengan teliti, cermat dan cerdik serta licin betul orang ini. Kun Gi memberi tanda supaya cucu digotong keluar, katanya, tangannya sudah ditato selembut ini tanpa kita ketahui, inilah kecerobohan kita kesalahan yang kecil dan tidak disengaja, tapi mengakibatkan gagalnya urusan besar. Apakah hamba perlu meneruskan bercerita tanya Bikwui? Kun Gi menggeleng dan berkata, sudahlah. Bahwa dia sudah tahu aku cucu palsu, sudah tentu apa yang dia katakan padaku juga tak dapat dipercaya, ujar Bikwui pula. Ciguat Ngo Domi mengcerdik dan licin, walau dia tahu bahwa cucu dipalsukan orang lain, tujuannya sudah tentu untuk mengorek keterangan dari mulutnya, maka dia sengaja mengatur tipu untuk balas menipu kita, dan nonalah yang diperalat untuk menyampaikan berita buruk tentang dirinya. Hah, hamba yang menyampaikan beritanya teriak Bikwui kaget. Ya, dia minta padamu supaya mondar mandir tiga kali di atas dek tingkat kedua setelah kentongan keempat, mungkin itulah salah satu care untuk mengadakan kontak secara rahasia, Karena lina dan kurang hati, kita malah kena diselomoti mirka. Bangsat keparat yang pantas mampus nengus so yok gusar. Pekhoa Pangcu Manggut, katanya, analisa Chong Sucia amat masuk akal, dia tahu kita pasti melakukannya sesuai pesannya, maka dia rela gigit putus lidah sendiri mencari jalan pendek Chong Sucia, lalu bagaimana tindakan kita selanjutnya? Bercahaya sorot meteling kungi, tiba dia tersenyum, katanya, walau ciguat nggo licik dan licin, tapi para begundalnya itu sudah Berada dalam genggaman tanganku, ku yakin mereka tidak akan bisa lolos. Terbelalak metu so yok serunya girang, jadikah sudah tahu siapa mereka coba sebutkan nama mirka? Wah, ini kungi ragu. Kenapa? Kau tidak mau menerangkan desak so yok? Maaf hu Pangcu, sekarang belum kuperoleh bukti nyata, sudah tentu chai hai tak bisa menuduh seseorang yang tidak terbukti mi lakukan kesalahan. Kau memang suka jual mahal, so yok merengut. Ji muai, selapak koa Pangcu, apa yang dikatakan Chong Sucia memang tidak salah, sebelum mim peroleh bukti yang nyata, tak bisa kita mim fitnah seseorang sehingga mim bikin orang penasaran, untuk mim bongkar komplotan ini ke akarnya kita harus bekerja penuh kesabaran. Baiklah, aku takkan banyak bertanya lagi, lalu apa yang harus kita kerjakan, tentunya Chong Sucia bisa mim beri petunjuk tanya so yok. Kungi tertawa, katanya, urusan selanjutnya ku yakin dapat menyelesaikannya di tingkat kedua, maka Pangcu, Hu Pangcu dan Chong Koan selanjutnya boleh tidak usah turut campur. Apakah tenaga hamba masih dibutuhkan Chong Sucia tanya Bikwui? Untuk sementara tiada tugas Nona lagi, setelah orang itu dapat ku bekuk, Nona boleh tampil sebagai saksi. Eh, agaknya kau yakin benar akan rencanamu, ucap Bikwui dengan melerok. Memangnya jabatan Chong Sucia harus siap berada di tanganku. Pek Hoa Pangcu menatapnya penuh rasa kasih mesra dan prihatin, katanya, Tai Siang memang tidak meleset menilai dirimu. Kapal besar itu laju mengikuti arus sungai Tiang Kang, kini sudah Mi masuki wilayah Provinsi An-Hawi dan hampir sampai perbatasan Kang Soh. Sejak terjadi usaha pembunuhan atas diri Tai Siang dan barang bukti ditemukan di kamar Ling Kungi, Tai Siang ternyata tidak menaruh curiga padanya. Bukan saja Ling Kungi, Tai tidak dihukum, malah dia tetap menjabat Chong Sucia dan diberi kuasa untuk membongkar peristiwa pembunuhan ini. Dan peristiwa ini akhirnya tiada kelanjutannya dan terbengkalai demikian saja. Beruntun dua hari keadaan amen tenteram tak terjadi apalagi, perasaan semua perang mulai tenang dan lupakan kejadian yang lalu. Kapal terus berlayar sesuai haluan yang ditunjuk dan berlabuh di tempat yang sudah ditentukan pula, selanjutnya tidak ditemukan rintangan apa, tiada kapal musuh yang menguntit. Seolah He Liyong Hwe tidak tahu bahwa Tai Siang Pang Cupek Hoap Pang pimpin sendiri pasukan intinya untuk menyerbu ke sarang mereka. Secara tidak langsung ini membuktikan bahwa sarang He Liyong Hwe yang menjadi tujuan utama mereka letaknya tentu masih teramat jauh sekali. Hari ketiga setelah Cucu Palsu menyampaikan berita dengan Kerem Mondar Mandir tiga kali di atas dek sebelah kanan, menjelang senja kapal berhenti pada kaki bukit Liang San sebelah timur. Gunung Liang San dibatasi sebuah aliran sungai sehingga terbagi timur dan barat, umpama sebuah pintu bagi tiang keng yang panjang dan luas. Maju lebih lanjut adalah gucusan, karena letak gunung itu menonjol keluar dan menjurus ke tengah sungai, maka dia juga dienemakan gucuki. Enam sampan yang berisi para peronda yang dinas malam sudah mulai bergerak di perairan sekitarnya, malam ini para peronda itu tetap dibagi dua kelo MPOK. Kelu MPOK pertama dipimpin oleh Hou Hoat Cintek Hong ditemani Hou Hoat Sucia Kho Ting Seng yang pandai menggunakan pelor perak seorang lagi adalah Jis Yu Seng, murid Butong Pei. Tugas mereka adalah sepuluh li perairan perbatasan timur dan barat gunung Liang San Titik. Kelu MPOK yang lain dipimpin oleh I Ho Hoat Liang Ihun, dua Ho Hoat Sucia yang menemani adalah Ban Ye Ui dan San Ting Hian 10 li sebelah selatan perairan kaki gunung Liang San menjadi daerah operasi mereka. Tegasnya noli sekitar kapal yang ditumpangi Tai Siang itu kapal lain milik siapapun dilarang mendekat. Waktu turun kapal Cintek Hong telah memeritahu kepada KHA Ting Song dan Jis Yu Seng. Ji Heng, Hong Heng, daerah operasi kita lain dengan daerah yang harus dijelajah oleh kelompok Liang Ihun, dalam jarak nol anli mereka masih biasa saling kontak secara leluasa, sebaliknya bagian kita ini kalau maju lagi adalah gucuki di bawah lereng gunung adalah perkampungan kaum melayan, besar kemungkinan musuh bersembunyi di sana, maka kita harus hati, menurut pematku dalam kelompok kita ini harus membagi tugas. KHA O Heng ke sebelah timur, Ji Heng Ronde sebelah barat, aku akan tetap berada di tengah sebagai poros untuk memberi bantuan ke segala jurusan, setiap setengah jam kita bertemu sekali di utara gucuki, semoga tidak akan terjadi apa. KHA O Ting Seng dan Jis Yu Seng berkata bersama, Rencana kerja Chin Hou Hou Admi memang baik, kami menerima pembagian tugas ini. Begitulah mereka bertiga lantas berpencar ke utara menurut arah masing yang telah dirancang titik. Kira menjelang kentongan pertama turun hujan rintik, permukaan air menjadi pekat diliput ikabut yang semakin tebal, dalam jarak sedikit jauh sudah tidak kelihatan apalagi. Setiap sampan kecil yang mereka pakai rata menggunakan tenaga dua orang pendayung, keduanya duduk di haluan dan buritan, sisa tempatnya di tengah hanya cukup untuk duduk dua orang, karena bentuknya yang kecil dan pendek, maka sampan ini bisa laju cepat sekali di permukaan air. Sampan yang berlaju di tengah itu meluncur lurus ke utara Gu Jusan, seorang laki berpakaian hijau ketat tengah mimberi aba orang ini adalah Chin Tehong, perahunya langsung menuju ke utara dengan sendirinya lebih cepat dan dekat daripada KHO Ting Seng dan Jis Yu Seng yang harus berputar ke arah timur dan barat. Utara Gu Juki ini adalah pesisir belukari yang ditumbuhi semak gelaga, air sungai Tiangkeng yang mengalir se-MPAI daerah ini terbagi dua cabang aliran, menuju ke timur dan barat, melampaui dan kemudian bergabung kembali. Oleh karena itu daerah pesisir sungai ini sepanjang tahun terdampar oleh arus air yang deras sehingga dinding batu padas menjadi terjal. Kini Chin Tehong sedang mimberi petunjuk kepada kedua pembantunya untuk menggayuh sampan ke arah utara di mana tepi sungai lebih rendah dan rata. Tepi air ditumbuhi daun melingi yang lebat, arus air di sini pun agak lambat. Sesuai petunjuk Chin Tehong kedua orang menggayuh sampan itu milampaui tetumbuhan melingi dan akhirnya berhenti di tepian. Hujan gerimis ternyata juga sudah berhenti. Supaya kedua sampan lain tahu tempat di mana dia berdiaem, maka Chin Tehong suruh anak buahnya ami masang lampu angin, sementara dia sendiri duduk di sampan kira setanakan nasi. Kemudian, KHO Ting Seng dan Jisiu Seng pun menyusul Teiba dengan kedua sampan mereka. Chin Tehong menyambut kedatangan mereka, katanya, kalian sudah letih tentunya. KHO Ting Seng menjura, katanya, sudah lama Chin Ho Hoat tiba di sini. Chin Tehong tertawa, katanya, baru saja, kalian harus berputar, sudah tentu sedikit terlambat. Cepat sekali kedua perahu itu pun merapat di darat. Kata Jisiu Seng, untung Chin Ho Hoat menyulut pelita di sini, kalau tidak sukar menemukan tempat ini. Keadaan sekitar sini aku paling apal, arus air di sini pun tidak deras, tempat ini paling cocok untuk berteduh dari hujan angin, di daratan sebelah sana ada tanah lapang berumput, kita bisa duduk atau merebahkan diri sambil mengawasi situasi perairan, ada gerakan apapun di air tentu tak lepas dari pandangan kita. Hayolah kita mendarat, sudah kubawakan arak dan hidangan, mari makan minum sepuasnya. Chin Ho Hoat, kata Jisiu Seng, kita bertugas meronda keadaan perairan sini, janganlah kita lina. Chin Tehong tertawa dengan pungahnya, katanya, Jiheng terlalu jujur, memangnya semalam untuk kita harus mundar-mandir di permukaan air melulu, sekali patroli kan sudah cukup, kita juga perlu istirahat. Apalagi sambil makan minum di sana kita sekaligus bisa mengawasi situasi perairan, setelah istirahat sejenak kita harus periksa juga keadaan hutan sekitar sini. Lalu dia mendahului melompat ke sana dan menambahkan, hayolah, aku naik lebih dulu. Mendengar bakal makan minum sepuasnya, K.H.O. Ting Seng segera tertawa, katanya, Jiheng, situasi daerah ini Chin Ho Hoat apal seperti Mi baca telapak tangannya sendiri, kita turuti saja kehendaknya. Lalu dia melompat ke daratan juga. Terpaksa Jisiu Seng ikut Mi lompat naik. Apa yang dikatakan Chin Tehong memang tidak salah, tidak jauh dari tepi dan mau adalah sebuah tanah lapang, lereng di depan adalah hutan yang cukup lebat, di depan hutan inilah terdapat tanah berumput yang datar. Chin Tehong sudah mendahului duduk di atas rumput, katanya dengan tertawa, K.H.O. Heng, Jiheng, lekas duduk, sayang malah em ini tiada rembulan, makan minum di tempat gelap rasanya jadi kurang nikmat. K.H.O. Ting Seng dan Jisiu Seng juga lantas duduk di tanah berumput, sementara anak buah Chin Tehong sudah menjenjing sebuah guci arak dari atas sampan, tiga mangkuk dan sebungkus makanan ditaruh di tengah mereka. Waktu bungkusan dibuka, ternyata isinya ada babi panggang, ayam goreng, dengeng dan telur asin segala. Jisiu Seng bertanya heran Chin Ho Hoat dari mana kau peroleh makanan sebanyak ini? Sambil meraih poci arak Chin Tehong mengisi penuh mangkuk kedua orang lalu mengisi mangkuk. sendiri, katanya setelah meneguk araknya, asal punya duit, setampun bisa kita perintah, tahu malah em ini aku bertugas, diamku sogo koki untuk menyiapkan makanan ini. Hawa sedingin ini, siapa tahan bergadang semala em suntuk tanpa minum arak? Lalu dia celingukan, hayolah, kalian jangan sungkan, sikat dulu makanan ini sembari omong dia ambil paha ayam terus dilalap. Kho Ting Seng angkat mangkuk araknya, katanya, Chin Ho Hoat, kuaturkan secawan arak ini. Sambil menggerogoti paha ayam Chin Tehong angkat mangkuk araknya dan ditenggak habis, katanya menoleh ke arah Jisiu Seng, kenapa Ji Heng tidak minum arak? Aku tidak biasa minum arak, sahut Jisiu Seng. Memangnya Ji Heng kenapa ejek Chin Tehong? Tidak bisa minum juga harus mencicipi sedikit. Terus terang, arak yang ku bawa malem ini paling cocok dengan makanan yang ku bawa, sengaja ku sediakan untuk Ji Heng pula. Ah, mana berani ku terima kebaikan Chin Ho Hoat, ujar Jisiu Seng. Mendadak Chin TKH Oeng menarik muka, katanya, Ji Heng kira aku berkelakar denganmu. Terus terang semua hidangan ini memang khusus ku sediakan untukmu. Kau tahu apa maksudku? Hamba tidak tahu, harap Chin Ho Hoat menjelaskan, kata Ji Siu Seng. Chin Tehong tergelak, katanya, berapa kali manusia mabuk dalam hidup ini? Ku sediakan makan minum malem ini untuk mim pertemukan duplikat seorang kepada Ji Heng. Oh, duplikat siapa itu tanya Ji Siu Seng. Duplikat yang ku bawa ke Mori ini punya nenek moyang yang sama dengan Ji Heng, lalu beruntun dia tepuk tangan tiga kali, serunya keras, Ji Heng, kau boleh keluar sekarang. Lengap suaranya, tampak dari hutan sana beranjak keluar seorang dan menjura pada Chin Tehong, katanya, hamba sudah datang, Chin Tehong menuding Ji Siu Seng, katanya. Inilah Ji Hau Hoat, murid Butong Pei, kalian harus berkenalan dengan akrab. Malam pekat, Ji Siu Seng sukar melihat wajah orang, cuma terasa olehnya perawakan dan dandanan orang ini agak mirip dirinya, walau merasa heran, lekas yang menjura, katanya, mohon tanya siapa nama Ji Heng yang mulia. Orang itu pelan mendekati sambil berkata, siyaute bernama Ji Siu Seng, mendapat perintah untuk menggantikan kau. Ji Siu Seng berjingkat kaget dan mundur selangkah, tangan Mi megang-gagang pedang dan bertanya mendelik ke arah Chin Tehong, Chin Hou Hoat, apa maksudmu ini? Chin TKH OENG menyeringai, katanya, kenapa Ji Heng bersikap sekasar ini? Maksud perjamuan yang ku sediakan ini adalah untuk menyambut kehadiran Ji Heng ini, sekaligus untuk mengantar keberangkatan Ji Heng pula, sampai di sini tiba dia menarik muka serta menghardik, tunggu apa lagi, lekas turun tangan. Belum habis dia bicara, tahu terasa hinggang sendiri menjadi kaku. Didengarnya seorang berbisik di pinggir telinganya, maaf Chin Hou Hoat, sementara bikin susah dirimu. Ternyata yang bicara adalah anak buahnya yang pegang gayuh di sampannya, yaitu Li Hek Kau, Hal Gan Hiat di pinggang Chin Tehong telah ditutupnya. Kejadian berlangsung dalam sekejap mata, tahu gelagat tidak menguntungkan Ji Siu Seng lantas milolos pedang, hardiknya, Chin Tehong, jadi kau ini Mat Hek Liyong Hwe, apa yang hendak kau lakukan atas diriku? Seorang anak buah Chin Tehong yang lain bernama Ong Macu, sambil berdiri di sana dia pegang sebuah kotak perak yang kemilau, itulah Soem Loling adanya, ia minta petunjuk kepada Chin Tehong, Chin Hou Hoat. Menurut perintahmu Ji Siu Seng yang mana yang harus kubidik? Chin Tehong tetap duduk di sana, keringat berketes mim basahi kepala dan selebar mukanya, tapi mulutnya tetap terkancing. Mengawasi Ji Siu Seng palsu, tiba kelasi bernama Ong Macu itu angkat kotak gepeng perak di tangannya sambil tertawa, katanya, memangnya saudara ini belum melihat jelas? Kenapa tidak lekas menyerah untuk dibelenggu? Memangnya perlu kuturun tangan? Baru sekarang orang yang menyamar Ji Siu Seng itu tahu gelagat jelek mendadak diami lompat mundur terus hendak melarikan diri. Ong Macu tergelak, katanya, aku tidak menyerangmu dengan Soem Loling ini lantaran ingin mim bekukmu hidup, memangnya kau bisa melarikan diri. Melihat bangsa yang menyaruh dirinya hendak lari Ji Siu Seng segera menghardik. Keparat, kemana kau lari? Baru saja dia hendak menubruk maju, kelasi tadi telah bergelak tawa, serunya, Ji Heng, tak usah dikejar, dia tidak akan bisa lolos, betul juga, belum kata Ong Macu itu berakhir, dari arah depan sana dua bayangan orang tampak berkelebat maju mimapak Ji Siu Seng palsu seraya mi mentak. Berdiri saja kawan, jangan lari. Ji Siu Seng mi lihat jelas, kedua orang yang mencegat Ji Siu Seng palsu adalah anak buah disampan KHO Ting Seng, ia merasa heran dan kaget, dilihatnya anak buah yang pegang kotak gepeng perak telah menyimpan benda itu. Sereng, tahu dia telah melolos sebatang pedang panjang, teriaknya, Song Heng, Tio Heng, kita kan sudah berjanji, orang ini serahkan padaku, sekali lompat dia sudah menubruk tiba di samping musuh, katanya, saudara, keluarkan senjatamu. Baru sekarang Ji Siu Seng sadar duduk persoalannya, serunya, aha, kiranya Kongsun Hou Houat adanya, Kongsun Hou Houat ialah Tianlong kiam Kongsun siang. Terdengar seorang anak buah yang berdiri di samping Cinte Hong itu tertawa lantang, katanya, betul, dia memang Kongsun Hou Houat, boleh Ji Heng duduk saja, sekarang marilah minum arak sepuasnya. Kembali Ji Siu Seng mi langgero kaget, lekas dia menjura dan berteriak heran, hi, engkau kiranya Cong sucia adanya. Anak buah bernama Li Heka sementara itu sudah mencuci obat rias di wajahnya katanya tersenyum, ya, aku memang lingkungi. Melenggong sejenak segera Ji Siu Seng berjingkrak girang, serunya, kiranya memang Congcoh, kalau bukan kalian yang menyamar, pasti jiwa hamba sudah amblas malam ini. Sementara itu Kongsun siang yang menyaru jadi Ong Macu dengan gerakan Long Singpoh telah menerjang ke samping Ji Siu Seng palsu, ternyata reaksi Ji Siu Seng palsu juga sebat dan cepat luar biasa, sekali ayun pedang miinusuk ke badan Kongsun siang. Betapa cepat serangan pedang orang ini, cabut pedang terus menusuk dilakukan serentak dalam waktu yang amat singkat, jelas ia pun memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Serangan bagus seru Kongsun siang sambil tertawa. Terang, lelatu api mi letik, dua pedang beradu keras dan menerbitkan gema suara nyaring panjang. Kedua orang sama merasakan telapak tangan sakit kesemutan. Kongsun siang menerjang ke samping, pedang berkisar, serangan jurus kedua sudah dialancarkan mendahului musuh. Ternyata gerakan Ji Siu Seng palsu ini juga tidak lambat, serempak ia pun mi mutar, kembali dengung suara keras beradunya dua senjata terdengar, tusukan pedang Kongsun siang ternyata kena disampuknya pergi. Kongsun siang tertawa, serunya, kau berani menyaruh Ji Heng, kenapa ilmu pedang butong pih tidak kau yakinkan sekalian sambil bicara secara beruntun ia mencecar pula tiga kali tusukan. Lawan tidak berkata sepatah pun, pedang tetap balas menyerang dengan sengit, beruntun ia pun balas menyerang tiga jurus. Ini merupakan pertandingan pedang tingkat tinggi yang jarang terlihat, kecuali samberan sinar pedang bagai kilat berkelebat, sering pula terdengar suara dering pedang yang beradu secara keras. Tian Lo N. G. Kia M. Hoat yang diyakinkan Kongsun siang memang menjurus kealiran liar yang ganas dan buas pedangnya sering menyerang tatkala lawan menyangka dia hendak kabur, tahu orang malah dicecar dengan tusukan dan tabasan yang sukar dijaga, tapi permainan ilmu pedang Ji Siu Seng palsu ini ternyata cepat sekali, pedangnya bergerak laksana kit iran, setiap jurus serangan juga mematikan, jadi ilmu pedang mereka memang sama keji dan hebat. Ling Kun Gi ikut menyaksikan dengan seksama dan penuh perhatian, demikian pula Ji Siu Seng dan kedua anak buah lainnya sama menonton dengan bergebar. Suatu ketika Ji Siu Seng melirik ke arah Chin Tae Hong dan K. Ho Ting Seng yang duduk dan menggeletak tertutup Hiat Sonia, diam-diami batin, syukurlah kedua orang ini sudah terbekuk lebih dulu oleh Chong Su Chia dan Kong Sun Hou Hoat yang muncul malam ini, entah bagaimana Mir Ka bisa tahu akan muslihat musuh yang licik ini? serta mertamatannya mengerling ke arah Ling Kun Gi, diam hatinya menaruh hormat dan kagum luar biasa kepada Chong Su Chia yang masih muda dan gagah perkasa ini. Dilihatnya Kun Gi pegang mangkuk sambil meneguk arak pelan, wajahnya mengulum senyum cerah, sikapnya tenang saja seakan dia sudah yakin bila Kong Sun Siang akhirnya pasti menang. Di AMG Siu Seng keheranan, lekas dia menoleh pula mengawasi kedua orang yang tengah berhantam, keduanya masih tetap saling serang, lingkaran cahaya pedang kini bertambah luas mencakup lima tumak di sekeliling gelanggang sehingga sukar diami mastikan siapa bakal menang dan kalah. Padahal kedua orang sudah bergebrak seratus jurus lebih. Sekonyong terdengar Kong Sun Siang mim bentak pedang bergerak lebih kencang lagi, beruntun tiga jurus lihai dilancarkan, maka terbit pula dering nyaring beradunya senjata mereka, pedang di tangan Ji Siu Seng palsu tampak terpukul jatuh di tanah berumput. Sekali tuding pedang Kong Sun Siang menutup ke dada lawan, serunya dengan gelak tertawa, kan sudah kepepet, memangnya tidak terima kalah dan menyerah. Lekas Ji Siu Seng palsu menarik napas dan mengempiskan dada sambil mundur dua langkah, teriaknya beringas, siapa bakal mampus masih sukar diramaikan. Mendadak tangan kiri terayun dan mulut mim mentak, dia mi lenting tinggi mi lesat miring ke sana. Kiranya dia tahu keadaan cukup gawat, kecuali Kong Sun Siang, masih ada dua orang lain yang mencegat jalan mundurnya, maka dia pura menyerang dan berusaha mi larikan diri. Melihat tangan orang terayun, tapi tidak menimpukan senjata rahasia, Kong Sun Siang mi mba de lawan hanya menger tak dan berusaha melarikan diri, maka dengan tawa lantang dia berkata, kau masih ingin ngacir, kukira tidak gampang, tangan kanan sekali bergerak pedang di tangannya seketika meluncur dan kerap menancap ambles di tanah berumput sana, sementara seringan burung walet badannya mi lambung teinggi berusaha mencegat lawan di tengah udara. Ji Siu Seng palsu semakin murka, teriaknya, turun kau ia song-song tuburkan Kong Sun Siang dengan pukulan telak. Sudah tentu dikala tubuh terapung Kong Sun Siang juga sudah siaga, maka ia pun melancarkan pukulan keras menyambut hantamen lawan berak, di tengah udara kedua orang adu jotos, kekuatan pukulan mereka sampai menerbitkan suara yang mi imbisinkan telinga, kedua orang sama tertolak turun ke tanah pula. Begitu menginjak bumi, mendadak kaki kiri Kong Sun Siang mi langkah setapak tau ia sudah mendesak tiba di samping Ji Siu Seng palsu, serentak dia tutuk siow yuhiat di pinggang Ji Siu Seng palsu. Ternyata Ji Siu Seng palsu tidak kalah sebatnya, dengan gaya liong BWEHW Ihang, ekor naga menerbitkan angin, ia pun balas menyerang, tangkas sekali Kong Sun Siang sudah ganti gaya sambil menyingkir ke samping, secara cepat luar biasa dan memberosot ke sebelah kanan Ji Siu Seng palsu, secepat kilat tau tangan kirinya sudah cengkeram pergelangan tangan kanan lawan gerak ini sungguh cepat luar biasa, betapa lihai rangsakannya ini sungguh sukar dilukiskan. Untuk punahkan serangan lawan jelas tidak sempat lagi, maka Ji Siu Seng palsu menggera em sekerasnya, tangan kiri mengepal. Sekuatnya dia genjot muka Kong Sun Siang, sementara kelima jari kanan mi balik balas pegang pergelangan tangan Kong Sun Siang. Tapi tiba tangan kanan Kong Sun Siang juga mi balik dan lancarkan Kim Najiu Hoat, tangan kiri lawan pun kena dipegangnya pula. Sebelah tangan masing sama kena dipegang lawan, tinggal sebuah tangan yang lain saling serang secara cepat dalam jarak dekat, tiba menepuk tau menutup mendadak ganti jotosan serta berbagai tipu lihai, keduanya berebut waktu dan mengadu kecepatan. Betapapun situasi memang tidak menguntungkan Ji Siu Seng palsu, dia ingin lari secepatnya, mendadak dan menghardik, serentak kaki kanan menendang ke selangkangan Kong Sun Siang, sementara tangan kanan sedang saling serang dengan lawan, tak mungkin Kong Sun Siang menghindar atau menangkis tendangan ini. Namun Kong Sun Siang bukan lawan empuk tiba dia lepaskan pegangannya, tangan kiri berbareng mi balik dengan mengerahkan tenaga sehingga tangan sendiri yang dipegang lawan terlepas, dan jari bagai jepitan besi terus menutup ke kaki lawan yang menendang teiba. Kedua pihak hampir bersamaan mi lepas pegangan tangan baru saja Ji Siu Seng merasa senang asal pegangan jari lawan terlepas, maka ada harapan dirinya untuk mi larikan diri. Tak terduga tiba terasa LM Koh Hiat di kaki kirinya kesemutan, tanpa kuasa tubuhnya lantas doyong ke depan secepat kilat Kong Sun Siang lantas susuli pula dan kali tutukan hiatu besar di antara tulang rusuknya. Belang kontan dia terbanting roboh tak berkutik. Kong Sun Siang menyeringai bangga, dia jemput pedangnya dan dimasukkan keserangkannya, sekali raih dia jinjing tubuh Ji Siu Seng palsu dan menghampiri lingkungi dengan langkah lebar. Beluk dia banting tubuh Ji Siu Seng palsu ke tanah terus menjura, katanya, syukurlah hamba telah minun naikan tugas. Kun Gi Manggut, katanya, sudah ku duga Kong Sun Heng pasti berhasil nimbekuk musuh, maka sengaja ku sediakan secawan arak untuk menyuguh dan merayakan kemenangan Kong Sun Heng. Terima kasih Cong Coh, ucap Kong Sun Siang ia terima mangkuk arak itu terus ditenggaknya habis. Marilah Song Heng dan Tio Heng, kata Kun Gi menoleh ke sana, marilah kita bersama minum beberapa mangkuk. Heran Kong Sun Siang, katanya, bukankah Cong Coh biasanya tidak suka minum arak? Betul, biasanya aku jarang minum arak semangkuk saja mungkin sudah mabuk, tapi malah em ini Chin Heng ini dengan susah payah menyiapkan perjamuan ini, hayolah jangan siakan maksud baiknya, maka beramai mereka sama duduk di sekitar Ling Kun Gi. Sung Teg Seng dan Tio Lam Ji yang segera menghapus obat rias di mukanya, sementara Ji Siu Seng mengis iarak ke dalam mangkuk. Kun Gi duduk di tengah antara Chin Tae Hong dan Ko Ting Seng, dengan enteng kedua tangannya bergerak, seperti mengulap saja jari tangannya sudah membuka tutukan hiatu di tubuh orang. Sedikit bergetar, Chin Tae Hong dan Ko Ting Seng sama mim buka mata. Lekas Chin Tae Hong menggerakkan kedua tangan berusaha bangun berduduk tapi beberapa kali bergerak selalu gagal, ternyata didapatinya kaki tangan terasa lunglai, ada hiatu yang masih tertutup, akhirnya dia menghela napas panjang, tapi sorot matanya beringas, bentaknya, orang shiling, apa kehendakmu? Chin Heng sudah siuman tanya Kun Gi tawar. Bukankah tadi kau bilang, kapan manusia hidup pernah mabuk? Nah silakan minum beberapa mangkuk ini. Orang shiling, desis Chin Tae Hong penuh marah, jangan kau bermuka di depanku. Mau bunuh atau sembelih boleh silakan, jangan kira aku akan mengerut kening. Tega alis Kong Sun Siang, katanya dingin, Chin Tae Hong, berani kau kurang ajar, kau ingin ku iris sebuah kupingmu. Tanda petik. Chin Tae Hong ming gerung gusar, serunya, rahasiaku sudah terbongkar, kecuali mati tiada urusan lain yang lebih besar lagi, kau kira aku ini pengecut yang bernyali kecil? Apalagi umpama orang Shil Chin betul mati, pasti juga ada orang akan mim balas dendamku. Kun Gi angkat mangkuk araknya dan meneguk sekali, katanya sambil menoleh, rahasia Chin Heng sendiri sudah terbongkar, memangnya beberapa anak buahmu itu bisa berbuat apa? Aku tidak punya anak buah, kata Chin Tae Hong ketus. Dua orang yang kau suruh menaruh air teh di kamarku, bukankah mirka anak buahmu? Berubah air muka Chin Tae Hong, dingin katanya, aku tidak tahu apa katamu. Setelah kita puas makan minum dan pulang, Chin Heng akan tahu duduk persoalannya. Kong Sun siang heran, tanyanya, Chong Chow bilang bahwa di kapal kita masih ada komplotan mirka. Ling Kun Gi tersenyum penuh arti, katanya, sudah tentu masih ada, kalau malah em ini kita tidak mim bekuk Chin Heng, beberapa hari lagi mungkin komplotan mereka akan bertambah banyak lagi, jabatan Chong Su Chia yang kududuki ini juga pasti harus kuserahkan kepada Chin Heng ini. Sung Teg Seng menimbrung, benar Chong Chow, umpama malah em ini bila rencana mereka berhasil baik, komplotan mereka akan bertambah seorang lagi di atas kapal kita. Kun Gi tersenyum padanya, katanya, syukurlah kalau Song Heng tahu, tapi tiga hari yang lalu waktu Song Heng pulang ronder, kau pernah mim bawa pulang orang mirka. Seng Teg Seng berjingkat kaget, tanyanya, hamba mim bawa pulang orang mereka lalu dia berpaling ke arah KHO Ting Seng, apakah dia yang congcoh maksud? KHO Heng ini ikut datang dari Hoa Keh San Cheng, ujar Kun Gi. Oh, KHO Ting Seng, kau kah yang mencelakai jiwa Ho Siang? Seng teriak Song Teg Seng murka. Orang Siling, dengus cintek Hang, agaknya kau sudah tahu seluruhnya, tentu Li Hek Kau yang mim beberkan semua ini, Li Hek Kau dan Ong Macu adalah kedua kelasi disampan cintek Hang. Kun Gi mie neguk araknya pula, katanya tertawa, apa yang diketahui Li Hek Kau dan Ong Macu amat terbatas, tanpa tanya mereka aku sudah tahu lebih banyak lagi. Dari mana kau bisa tahu tanya cintek Hang? Sekali mie ngebas tangan Ling Kun Gi bebaskan tutukan Hiatsu di lengan orang, lalu angsurkan semangkuk padanya, katanya, silakan minum cintek Hang. Cintek Hang mie mang setan arak, tanpa sungkan dia terima mangkuk itu terus ditenggaknya habis, katanya sambil berkecap, ku kira rencanaku hari ini cukup rahasia dan teliti, tak nyana terbongkar juga oleh Cong Coh, terus terang aku ming aku kalah, cuma care bagaimana Cong Coh bisa tahu. Aku orang baru, semua masih serba asing, sudah tentu Chin Heng sendiri yang mie memberitahu padaku, ucap Kun Gi tertawa. Terbeliak metu cintek Hang, katanya keras, aku yang mie memberitahukan padamu nadanya heran tak percaya dan penasaran. Malam ini aku ingin bicara belakang dengan Chin Heng, untuk itu terpaksa aku menyamar jadi lihek kau dan ikut ke mori, marilah sambil habiskan arak kita mengobro el, lalu Kun Gi ambil poci arak, serta mengisi mangkuk semua orang. Cintek Hang terkekeh, katanya, Cong Coh mencekokah aku dengan arak untuk mengorek keteranganku. Segalanya sudah ku ketahui, untuk apa minta keterangan padamu. Tapi memang ada beberapa persoalan ingin aku minta penjelasan Chin Heng, nanti setelah ku katakan, terserah Chin Heng mau menjelaskan atau tidak, aku takkan mie maka S.A. Cintek Hang Raih mangkuk araknya terus di tenggaknya, katanya, baiklah, coba Cong Coh katakan, dalam hal apa aku telah mie memberitahukan Cong Coh. Kun Gi angkat mangkuk arak sembari berkata, silakan semua minum, tak usah sungkan. Lalu berkata kepada Cintek Hang, malam harinya setelah Chin Heng diangkat menjadi Hou Hoat, kau mengira aku mabuk dan tertidur pulas, maka kau gunakan Soem Loling berusaha mie bunuhku secara gelap. Dari mana Cong Coh tau kalau itu perbuatan ku tukas Chin Tek Hang? Semula memang sukar ku raba dan bukan Chin Heng yang kucurigai, soalnya orang itu terlalu apal mengenai keadaan dan seluk-beluk Hoa Keh Ceng, jadi jelas dia bukan orang luar, sementara dua orang kita yang bertugas di tepi danau terpukul mati oleh getaran tenaga dalam dari aliran lukeh yang dasyat, dari keadaan kematian kedua orang ini dapat kusimpulkan mirka terpukul dalam jarak 1-2 tombak dengan getaran Bik Hong Chiang, dan orang yang memiliki pukulan telapak tangan sedasyat itu dalam pang kita hanya Coh Ho Hoat dan Chin Heng berdua, sudah tentu Ye U Ho Hoat sendiri juga memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi dia ahli ilmu kepalan bukan pukulan telapak tangan, perawakan lengheng kurus tinggi, jelas tidak cocok dengan perawakan orang itu, oleh karena itu aku lebih cenderung untuk mencurigai Chin Heng. Chin Tek Hang tenggak beberapa teguk araknya, katanya menyeringai, analisa Cong Coh sungguh teliti dan cermat, agaknya aku memang terlampau rendah menilaimu. Kun Gi melirik ke arah KHO Ting Seng, katanya, waktu aku kembali, kebetulan kesamplok dengan KHO Heng, dia berjaga di tenggara Hoa Keh Ceng, merupakan jalan satunya yang harus dilewati siapapun kalau pulang dari danau, kalau jejakku bisa konangan dia, kenapa kedatangan Chin Heng tidak diketahui? Hal ini sudah menimbulkan kecurigaanku, di samping itu dia berjuluk Gintan Chu, si Pelor Pelak, seorang yang kesohor menggunakan senjata rahasia di kalangan Kang Ngau, tentu memiliki kepandayan khusus yang betul lihai dan tinggi, tapi waktu dia menimpuk diriku, tenaganya lemah dan sasaran kurang telak, kepandayan rendah begini tak mungkin bisa kesohor dengan julukan Gintan Chu, mau tak mau aku dipaksa untuk sedikit memperhatikan dirinya, maka ku dapati pula wajahnya telah dirias, karena itu aku menarik kesimpulan kalau dia mungkin sekongkol dan sekomplotan dengan Chin Heng, orang ini terang adalah samaran yang menyelundup kepek hoapang kita. Berubah air muka KHO Ting Seng, tanyanya, jadi sejak mula Congcoh sudah tahu kalau wajahku ini riasan. Wajah yang dirias mungkin bisa mengelabui orang lain, tapi tak mungkin mengelabdobui kedua mataku. TMPO hari waktu N.I.O. Kah Cong dan Sim Kian Sin kembali dengan terluka, aku pun mendapatkan wajah mereka juga riasan, hari kedua waktu rombongan Song Heng pulang ronder, muka Ho Siang Seng juga telah dirias pula, oleh karena itu dapat ku simpulkan, setiap kalian keluar bertugas dengan care bergilir satu persatu, kalian menculik orang kita lalu menukarnya dengan seorang lain yang telah kalian rias mirip wajah orang aslinya dan diselundupkan kemori, bila kapal kita tiba di Hakliong HWE, maka seluruh Hou Hoat dan Hou Hoat Suciat telah kalian ganti dengan begundal kalian sendiri. Chin Teg Hong menarik napas panjang, katanya lemas, inilah yang dinamakan sekali salah langkah seluruh rencana porak-poranda. Saudara Ling, memang hebat kau. Oh, pantas waktu malah em itu aku giliran tugas, congcoh pesan Wanti supaya aku berlaku hati kata Kong Sun Siang. Ya, waktu itu aku kira sasaran berikutnya adalah kau, karena sampan yang kau gunakan hari itu adalah sampan yang digunakan Sim Kian Sin, tapi akhirnya ku ketahui hanya kedua anak perahu yang telah diganti, merandek sebentar lalu kungi melanjutkan, malam itu dengan menggunakan Soem Lo Ling seseorang berusaha mim bunuh Tai Siang, malah mim fitnahku pula dengan menyelundupkan barang bukti ke kamarku. Memang peristiwa itu tiada buntutnya, padahal barang bukti sudah tergeledah dari kamar Ling Kun Gi dan dia sudah digusur ke hadapan Tai Siang, kenyataan dia masih mim bawa ikhtian kia em, tanda kebesaran jabatannya sekarang, dia tetap menduduki Chong Su Chia. Bagaimana kelanjutan dan akhir dari peristiwa itu? Sudah tentu semua orang mengharap untuk mengetahui. Kini Ling Kun Gi menyinggung peristiwa malah em itu, maka Kong Sun Siang, Sung Teg Song, Tio La Em Jiang dan Ji Siu Seng sama pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian. Sampai pun Cintek Hang, KHO Ting Seng Tiruan juga terbelalak menunggu cerita lanjutannya. Kun Gi tersenyum, tuturnya, malam itu juga, di antara para Tai Chiakutemukan juga orang yang telah dirias. Kong Sun Siang tanya, ke satu Tai Chiakutemukan semuanya mengenakan kedok, kira bagaimana Chong Chow bisa tahu. Karena ku dapati salah seorang mereka mengunjuk aksi yang mencurigakan, maka hal ini ku laporkan kepada Tai Chiang, atas persetujuan beliau ku suruh mereka mencopot kedok dan ku temukan kepalsuannya. Sung Teg Seng tertawa riang, katanya, Chong Chow telah mimikuknya. Orang ini bernama Chi Gwa Tengke, salah seorang pimpinan orang He Liong Hwe yang dipendam dalam Pek Ko Apang kita. Berubah rona muka Cintek Hong, tanpa bersuara dia teguk lagi araknya. Malam itu juga berhasil ku ringkus seorang darah kembang tiruan, orang inilah yang biasa menjadi kurir antara Chin Heng dengan Ciguat Engke, malah em itu ku suruh dia mondar-mandir di dek tingkat kedua sebelah kanan untuk mim beri kabar kepada Chin Heng. Kalau mereka sudah mengakui segala lakonnya, kenapa aku tidak ditangkap pada waktu itu juga tanya Cintek Hong? Kalem senyum kungi, katanya, sepanjang perjalanan kapal kita ini kalian berusaha mengganti orang kita satu persatu, maka ku gunakan pula care dan akal yang sama untuk balas menipu kalian, sepanjang perjalanan akan ku tangkap setiap orang utusan kalian yang diselundupkan ke atas kapal. Chin Teg Hong ambil mangkuk araknya dan ditenggaknya habis pula, dengusnya, saudara memang lihai, bukan saja jaringan rahasia kami terbongkar seluruhnya, malah harins kita akan kau jaring pula satu persatu sepanjang jalan ini, orang yang licik dan licin seperti ini, mana boleh kubiarkan kau hidup, tiba mangkuk di tangannya mencelat, telapak tangan besinya secepat kilat menekan ke dada ling kungi. Chin Teg Hong duduk di sebelah kiri kungi, pukulan ini sudah sejak tadi dia siapkan, sebetulnya sudah bisa turun tangan sejak tadi, tapi dia harus menunggu kesempatan. Dikala kungi tidak siaga baru akan menyerangnya secara mendadak dengan pukulan mi matikan. Seperti diketahui dia meyakinkan Han Si Chiang, pukulan aliran sesat yang dingin beracun dan jahat sekali, sedikit hawa dingin meresap ke badan dan cukup untuk menewaskan jiwa ling kungi. Maka dapatlah dibayangkan bila pukulan telak ini dikerahkan setaker kekuatannya. Ketika kungi habis bicara, tangan kanan angkat mangkuk menghirup arak, baru saja arak masuk ke mulut, belum lagi mangkuk arak diturunkan, sementara tangan kirinya lagi menjemput telur asin, sudah tentu sedikitpun dia tidak siaga. Sama sekali kungi seperti tidak merasakan bahwa telapak tangan Cintek Hong telah mengancaem ulu hatinya, tiba ia berpaling sambil berkata dengan tertawa kepada Cintek Hong, kenapa Cinheng hanya minum saja tanpa makan? Telur asin ini enak rasanya, karena menoleh, dengan sendirinya badan bagian atas ikut bergerak hingga telapak tangan Cintek Hong NG yang mengincar ulu hati menjadi nyesar beberapa senti. Gerak tangan lingkungi kelihatan kalem dan tak acuh, dengan tepat dia jejalkan telur asin itu ke telapak tangan Cintek Hong. Telapak tangan Cintek Hong penuh kekuatan Han Si Chiang waktu tangannya hampir mengenai ulu hati lawan, dia em ia telah bersorak girang, tak nyana mendadak terasa adanya benda bulat licin menahan telapak tangannya. Benda itu jelos adalah telur, maka pukulan telapak tangan yang terjulur keluar itu menjadi mati kutu dan berhenti begitu saja karena tertahan oleh telur asin. Kiranya dari telur asin ini terasa olehnya adanya tenaga besar yang lunak tak kelihatan menyetop tenaga pukulannya sehingga Han Si Chiang yang telah terpusat di telapak tangannya menjadi macet. Baru sekarang Song Tekseng, Tio Laem Jiang yang duduk di sekitarnya melihat Cintek Hong mimbokong, karena mereka duduk di depan dari jarak agak jauh, mereka tidak sempat mencegah, hanya mulut saja yang berseru kaget. Tapi Kong Sun Siang menggerung gusar, hardiknya dengan alis berkerut, Orang Si Chin, kau ingin mampu serta merta tangannya terayun, plak, pundak kiri orang telah dipukulnya, badan Cintek Hong Sa MPAI mencelat beberapa kaki jauhnya. Ling Kun Gi hanya tertawa-tawar padanya, katanya, sebetulnya Kong Sun Heng tidak perlu turun tangan, memangnya Han Si Chiang bisa melukai aku? Kalau tidak tentu takanku bebaskan Hiatou. Di lengannya, sembari bicara dia berdiri, sambungnya, sebetulnya ingin aku mimaksanya tahu diri dan mundur teratur dan jiwanya dapat diselamatkan, tapi pukulan Kong Sun Heng ini telah mim bikin hawa murninya nyasar dan buyar. Mendengar keterangan Ling Kun Gi ini, serta merta pandangan semua orang tertuju ke arah Cintek Hong, memang wajah Cintek Hong tampak pucat, rebah celentang kaku tak bergerak, ternyata semaput. Heran Kong Sun Siang, katanya, melihat dia mimbokong congcoh, tanpa pikir aku pun menyerangnya, pukulanku hanya pakai lima bagian tenaga, kenapa dia terluka separah itu? Kun Gi menghampir I Cintek Hong NG dan Mi meriksa tubuh orang, dia bebaskan Hiatou orang yang tertutup lalu direbahkan mendatar, katanya. Kecuali Hiatou lengan kanannya yang sudah bebas, yang lain tetap buntu, untuk melakukan pembokongan, sejak tadi dia sudah menghimpun kekuatan pada telapak tangan kanan, karena ditahan oleh telur asinku tadi, kalau mau merenggut jiwanya, cukup kugunakan tenaga keras dan menggetar putus urat nadinya tentu dia mati seketika, tapi aku hanya tahan tenaga di telapak tangan supaya tidak terlontar keluar, tujuanku supaya dia tahu diri dan mundur teratur. Belum habis dia bicara, terlihat Cintek Hong sudah siuman, tampak kulit mukanya berkerut di basai butiran keringat dingin sebesar kacang, matanya mendelik, suaranya gemetar, saudara Ling, kejai titik keji betul keramu. Dengan tersenyum kungi berkata, hawa murninya menyungsang balik, hiatu yang tertutup sudah ku bebaskan, rebahlah dulu dan jangan bergerak, akan ku bantu kau mengerahkan tenaga mengembalikan hawa murni ke tempat asalnya, lalu dia berkata kepada Kongsun Xiang, ada tiga hiatu kaki tangannya masih tertutup, hanya tangan kanannya yang mengerahkan tenaga, pukulannya kena ku bendung lagi sehingga tak mampu dilontarkan. Maka pukulanmu itu walau hanya setengah saja, tapi lantaran gempuran tenaga dari luar inilah sehingga hawa murninya menjadi buyar dan jatuh semaput. Kongsun Xiang kagum sekali, katanya, urayan Congcoh memang betul, jadi akulah yang gegabah, tapi cintek Hong sudah terbukti adalah metuhek Liyong HWE, umpama dia mampus juga setimpal dengan perbuatan jahatnya, kenapa Congcoh malah akan mim bantunya? Dia sudah tertawan hidup, maka tak boleh kita menganiayanya, mati atau hidup biarlah Tai Xiang yang menjatuhkan hukuman padanya, oleh karena itu aku harus bantu dia memulihkan kesehatan. Kongsun Xiang masih ingin bicara, tapi dilihatnya Kun Gi Mi beri kedipan metu padanya, segera dia mengerti, maka katanya manggut ucapan Congcoh memang betul. Sudah tentu cintek Hong Maklum, hawa murni dalam tubuhnya yang nyungsang dan buyar kalau tidak secepatnya dihimpun kembali tentu dirinya akan mengalami cap huajib mau atau mengalami kelumpuhan total, itu berarti masa depan kehidupannya akan suram dan tiada artinya lagi. Maka cepat dia merangkaka berduduk dan merangkap kedua tangan mulai semadi. Tangan kiri Kun Gi segera menekan pek huajib di kepalanya, katanya, bersiaplah saudara Chin, sejalur hawa murni panas pelan milbas ke pek huajib melalui telapak tangannya. Terasa oleh Chin Tek Hoeng Ge hawa panas bergulung mulai mengalir ke sekujur badan. Kira satu jam kemudian, terdengar Kun Gi menghela napas serta menarik tangan, katanya, cukuplah, sekarang Chin Heng bisa mengerahkan tenaga ke seluruh tubuh. Congcoh, tanya Song Tek Seng, apakah kita tidak segera pulang? Kun Gi mendongak lihat cuaca, katanya, sekarang baru kentongan ketiga, dari sini kita bisa mengawasi putuhan Li sekitar perairan sini, menjelang fajar baru saatnya ganti piket, lebih baik kita istirahat saja di sini, untuk apa pulang pagi lalu ia ambil mangkuk dan menenggaka arak pula. Kong Sun Siang, Song Tek Seng, Tiola M. Ji yang juga jagoan minum, mendengar anjuran Kun Gi, tanpa sungkan mereka lantas minum sepuasnya. Setelah hawa murni kumpul kembali, Si Chin Tek Hang merasakan kesehatan telah pulih kembali, segera dia berdiri menghampiri Kun Gi, sikapnya hormat dan patuh, katanya menjura, berkat pertolongan Cong Coh jiwa orang Si Chin selamat, sungguh tak terhingga rasa terima kasihku. Kun Gi menoleh, katanya, Chin Heng sudah pulih kembali, marilah duduk minum arak. Cong Coh, kata Chin Tek Hang, kenapa tidak kau tutup hiatoku? Kun Gi berkata, apakah Chin Heng yakin dapat melarikan diri? Sungguh sikap Chin Tek Hang dan katanya, di depan Cong Coh memang orang Si Chin takkan mampu meloloskan diri. Kalau begitu, silakan Chin Heng duduk dan menghabiskan semangkuk arak ini. klikает katanya, katanya,